Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel youtube, Ica Ica, hi guys jadi di kesempatan video kali ini saya mau buat tutorial bagaimana sih cara melepas kuku palsu dan bagaimana cara pakai kuku palsu, nah jadi di video yang pertama ini cara melepas kuku palsu ya, oke jadi yang pertama-tama kita siapkan air air hangat-hangat kuku ya guys, di dalam wadah entah itu mangkok ataupun baskom terserah oke, kemudian kita celupin tangan kita ke dalam air hangat-hangat kuku kita diamkan ya kira-kira selama 25 menit atau 30 menit, ya tergantung ya guys so guys, jadi lem yang saya pakai ini lem cair ya, jadi jauh lebih kuat daripada lem tempel jadi agak-agak sedikit ribet dan susah guys oke, dan kita diamkan ya guys, sampai benar-benar kukunya itu agak sedikit mengelupas aja di bagian pinggir-pinggirnya gitu, oke so guys, saya kasih saran buat kamu, jadi kalau kamu mau pakai kuku palsu, mendingan pakai lem tempel aja yang kayak gitu ya soalnya kalau pakai lem cair itu agak ribet, jadi buat kalian yang nggak mau ribet-ribet banget pakai lem tempel aja cuman kalau pakai lem tempel itu agak boros, karena sekali pakai langsung dibuang tapi kalau lem cair itu kan banyak ya, namanya cair bisa dipakai berkali-kali gitu oke guys, ini sudah lupa sendiri ya, kayak gini, oke so guys, jadi buat kita yang beragama muslim pasti tahu ya kalau pakai kuku palsu ataupun kutek itu kan kalau buat sholat nggak sah ini saya kasih tips ya guys, biar sholat kita tetap terjaga nah jadi untuk saya pribadi, sebelum pakai kuku palsu ataupun kutek itu saya berwudu dulu guys, saya ambil wudu dulu, habis itu baru pakai kutek atau kuku palsu jadi biar sholatnya tetap terjaga actually, sebenarnya tuh aku nggak begitu suka banget dengan kuku palsu atau hal-hal kutek kayak gitu karena apa? karena aku nggak mau mengorbankan sholatku demi kecantikan semata guys jadi kalau saya pakai kutek atau kuku palsu itu pas lagi ada acara acara-acara lah misalkan ya, itu baru saya pakai kutek atau kuku palsu ataupun misalkan pas aku lagi datang bulan baru aku pakai kutek atau kuku palsu kan karena kalau lagi datang bulan kan nggak sholat gitu jadi aku benar-benar insya Allah benar-benar pengen istiqomah menjaga sholat saya gitu guys jadi saya saranin buat kalian guys yang beragama muslim jadi sebelum pasang kutek atau kuku palsu biar sholatnya tetap terjaga ambil wudu dulu, berwudu dulu dan setelah berwudu jangan sampai kita batal ya guys ya pokoknya kita tahan sampai waktunya sholat tiba gitu jadi jangan sampai batal oke guys, jadi ini tangan saya udah direndam selama kurang lebih 30 menit dan kita copot bagian pinggir dulu ya guys ya jangan bagian tengah, kalau bagian tengah nanti sakit jadi harus pelan-pelan oke kalian bisa lihat sendiri guys jadi kalau pakai lem cair, dia kalau dilepas dia itu lemnya masih nempel di kuku palsunya terus juga di kuku asli kita gitu loh jadi kalau udah selesai ini nanti dibersihin lagi pakai aseton selamat menikmati oke guys, jadi ini kuku palsunya sudah saya lepas semua dan kalian bisa lihat sendiri ini lem cairnya masih nempel di tangan dan juga masih nempel di kuku palsu jadi untuk bersihnya itu pakai aseton guys jadi buat kalian saya saranin mending pakai lem tempel aja cuman lem tempel itu agak mahal tapi simple, praktis, bersih gitu loh guys oke guys, jadi tutorial melepas kuku palsunya sudah selesai ya kemudian di video ini saya mau buat tutorial cara pakai kuku palsu ya oke guys, jadi ini yang satu box harganya 20 dolar so ini nggak dapat lemnya ya jadi kayak lemnya gluenya itu beli sendiri gitu so guys, jadi disini saya punya dua lem jadi lem cair sama lem tempel akan tetapi disini saya akan pakai lem cair aja ya so guys, jadi perbedaan lem tempel sama lem cair itu menurut saya lebih gampang, lebih mudah lem tempel karena lem tempel itu simple banget dan tinggal tempel-tempel aja gitu nggak perlu kayak care banget gitu of course, tentu dong lem tempel harganya lebih mahal daripada lem cair karena lem tempel itu kan sekali pakai langsung buang gitu ya sementara kalau lem cair itu kan sekali pakai, tapi masih ada sisa bisa dipakai lagi gitu ya so guys, jadi buat kalian yang nggak pengen ribet, nggak pengen capek, dan pengen simple cus aja kalau pakai kuku palsu menggunakan lem tempel aja ya so guys, jadi di video ini saya just pakai lem cair aja ya jadi buat kalian yang sudah terbiasa nonton videoku pasti udah tau ya jadi sebelumnya saya udah buat tutorial cara pakai kuku palsu menggunakan lem tempel so guys, karena di video ini saya menggunakan lem cair jadi saya harus bener-bener teliti banget terus kayak ketika kuku palsunya diaplikasikan ke kuku kita dan itu harus bener-bener ditekan sangat kuat banget karena kalau nggak nanti nggak nempel tapi ini lemnya cukup kuat banget sih guys oke guys, langsung aja yuk kita pakai selamat menikmati 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 thank you very much for watching my video see you later for next my video please one more time guys if you just watching this video and you like it this video please don't forget to subscribe like and comment bye 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 love you so much bye guys love you love you love you love you so much love you